Salam ya salam, selamat datang kami aturkan Salam ya salam, selamat datang kami aturkan Selamat datang anda di Kalimantan Selatan Salam ya salam, selamat datang kami aturkan Ayo ayo ke Kalimantan Selatan Menghadirkan destinasi wisata Bajar semua sahabat dan keluarga Ke Kalimantan Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini hari Minggu Nah hari Minggu kita mau ngonten ke Banjarmasin Yaitu di Kilometer 0 Nah karena hari ini ada beberapa acara di Banjarmasin Salah satunya antara lain Seperti Jumung Acil, Karnaval Passion Dan Lupa sanak satunya lagi apa Nanti dilihat aja ya sanak di vlog kita Nah jadi kita otw dari Seperti biasa kita otw dari Martapura Nah perjalanannya Seperti ini sanak Assalamualaikum sanak Jumpa lagi nih di wisata Kalimantan Kali ini kita mau ke event Hari jadi Kalimantan Selatan yang ke-73 sanak Katanya festival tahun ini Menampilkan banyak atraksi Gimana kemeriahannya? Yuk sanak kita cari tahu Oke sanak kita sudah sampai di Siring Banjarmasin Nah kita mau nyebrang sanak Sambil cari makan Mudah-mudahan ada di Pasar Ajil dan Enak Salam Iban Ajilnya Oke kita kesana sanak yuk Tuhan Pien tahulah Pasar Trapung adalah sebutan Untuk sarana jual beli yang terletak Di atas perairan sanak Misalnya sungai atau danau Para penjual dan pembeli masing-masing Berada di atas perahu atau jokong Nah di benua Asia Ada sejumlah Pasar Trapung Yang aktif beroperasi selama bertahun-tahun Di antaranya Thailand Dan negara kita Indonesia Tempatnya di Kalimantan Selatan sana Nah sanak kita ketemu Ajil yang menjualan Nesi Kuning di Pasar Trapung Banjarmasin Ini disana Nah tapi kita akan eksplor sampai pojokon sana dulu ya Baru kita cari beli makan disini yuk Kita coba cari manggis Banyak ini banyak buah-buahan aja sini Coba kita coba cari Ini pasarnya yang terapung Kalau kita biasanya lok berintang itu Kita belanja dari kolotok Nah kalau sini terapung pasarnya Kita cari nasi dulu Makan pagi sebenarnya Nah tanah kita belanja cari makan dulu Di Ajil Di warung Ajil Di Pasar Trapung Pasar Trapung Siring Ini hari ini ada Itu juga Iniろう Oke 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 Ini mungkin sampaiSeberapa quick? Sekarang sampai jam jam nichts Namun sekarang Jum-jum Nah sampai jam satu Tetap pernah Oke Nah ini bangkasi yang Kolotok laluh Jadi сол. Oke Sanak, nah hari ini kita udah selesai belanja dan melihat keseruan di pasar Trapu di Siring. Nah sekarang kita mau nyebrang ke panggung utamanya di kilometer 0, Sanak. Mari ikutin, Sanak. Oke Sanak, nah sekarang kita berada di... Stennya Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Tengah, tempatnya kota apa tuh? Kota Barabai. Kota Barabai. Iya betul. Nah dengan siapa Ulun Bapander nih? Ulun dengan Putri Rezki. Putri Rezki. Nah bolehkah dijelaskan sekilas dulu tentang standpiannya apa? Oke. Konsepnya gitu nah. Oke siap, boleh. Jadi di istilah kita tuh lebih mengangkat mengenai kebudayaannya dan juga kuliner. Oke. Yang ada di Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Tengah. Jadi ada kuliner, terus ada budayanya. Oke. Tentunya ada juga mengenai brosur wisata. Haa, brosur yang lu pegang nih lah. Iya betul. Tentang wisata nih lah. Oke. Nah wisata dulu kita nih. Wisata di Hulu Sungai Tengah. Apa aja tuh yang recommended ke Sendang Sanakulun anak perwisata ke Hulu Sungai Tengah? Apa tuh? Yang pastinya kan yang sangat terkenal itu tuh ada Manggasang. Manggasang. Oke. Ada Tagat Batu Benawak. Batu Benawak. Terus juga ada Gualim Buhang. Oke Gualim Buhang. Iya dan kalau semisal teman-teman nih suka mengenai Hidun Jam. Nah. Sekarang itu yang lagi ngehis banget itu ada Tagur Hantul. Tagur Hantul? Tagur Hantul. Oh Tagur Hantul. Iya Tagur Hantul. Oke. Terus juga ada Air Terjun Tamauk. Air Terjun Tamauk. Air Terjun Tamauk. Tamauk. Oke. Itu juga kayak Hidun Jam yang baru ditemukan. Sebenarnya gue akan ditemukan sih lebih kayak. Hanya di explore gitu lah. Iya lebih di explore lagi. Oke. Oh berarti banyak benar lagi lah. Banyak benar. Wisata di Barabai itulah. Oke. Nah. Terus itu wisatanya. Terus wisata kulinernya nih. Kulinernya khas masakan Barabai itu apa? Karena Barabai itu pasti orangnya kenal dengan Apam Barabai. Apam Barabai. Terus ada Pakasam juga. Pakasam. Tapi yang sekarang kita buat tuh bukan Pakasam bukan juga Apam. Apa tuh? Tapi ada kue balik kuhai. Oh kue? Balik kuhai. Kue balik kuhai. Kenapa jadi ngarani kue balik kuhai? Iya. Karena cara pembuatannya yang dibalik. Terus kalau semisal yang bikinnya itu laki-laki. Oke. Balik luhai tuh hai. Oh kalau laki-laki. Tuh kalau cewek balik kuhai. Oke. Itu sebenarnya jokesnya aja sih. Oke. Dibuat-buat aja lah. Dibuat-buat aja. Cuma karena memang pembuatannya itu dibalik. Semuanya dibalik kuhai. Oke. Jadi lalu di ngarani wadai balik kuhai. Iya betul. Nah Sanak. Nah Sanak penasarankah untuk wadainya seperti apa? Silahkan Sanak berikut ini. Nah Sanak ini karanya balik kuhai tadi. Nah kita coba cicipin dulu Sanak lah balik kuhai. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh kayak kita makan wadai apang. Nah kurang lebih rasanya. Iya lah. Jujur kurang lebih. Kalau apang itu tanpa santan. Kalau balik kuhai ada santannya. Ada santannya bedanya lah. Iya. Tapi kebanyakan rasanya tuh hampir mirip. Iya karena bahan dasarnya itu gula merah, gula areng. Oke. Itu yang membuat rasa. Rasanya khasrah. Sanak makanan sanak. Nah tadi kita sudah tahu wisatanya kemana. Kulinernya apa. Terus budaya untuk baremba itu apa? Kalau untuk budayanya yang jelas. Yang terkenal nih. Yang terkenalnya itu ada arak naga. Arak naga. Arak naga. Oh arak naga. Arak naga. Oke. Nah itu semisal. Kalau dilakukan tuh ada yang pengantin. Arak naga. Oke. Nah itu semisal. Itu tuh dari daerah Haruyan. 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 Terus apa lagi tuh? Terus kalau yang kita bawa ini ada topeng. Oh betopeng. Betopeng. Iya. Haruyan topeng juga. Itu juga ada kita bawain peralatannya. Bajunya juga segala macam gitu. Oke. Nah sanak disini ada namanya budaya batopeng. Sanak hendak melihatkah? Nah ayo sanak ikutin sanak. Oke nah sanak kita lebih detailnya buat akun tentang budaya batopeng. Boleh kapi yang jelaskan budaya batopeng itu apa gitu? Ya budaya batopeng itu tarik topeng itu untuk di barikin itu budaya. Desanya apa tadi? Desa barikin. Oh desa barikin. Nah untuk tarik topeng itu biasanya untuk ritual. 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 Jadi ada penari topeng ada penopengan. Ada penari topeng? Ada penopengan. Oh beda. Beda. Nah kalau penopengan itu nya memang harus ditunjuk. Oke. Ditunjuk dan garis keturunan. Nah habis itu sebelum mempelajari untuk menari topeng nya harus menjalankan ritual. Berasok topeng, berdudus. Bagi wadah yang berterus atau majang. Ada ritualnya lah. Seandainya dia tidak ditunjuk. Untuk pegelaran dia akan lebih menarikkan pas menjatuh. Oh. Kadang kuat gitu lah. Kadang kuat. Walau karena waktu latihan bisa. Tapi ketika tampil. Pas sudah acara itu kadang bisa lah. Emang harus keturunan lah. Ya yang sama tadi ini garis keturunan. Nah beda dengan tarian topeng biasa. Kayak bopantulan. Mungkin topeng-topeng kreasi. Itu bebas. Oke. Jadi kayak penampilan seni budaya biasa aja itu bebas aja. Bebas. Tapi kalau misalkan sudah masuk acara sakralnya tadi. Itu diwajibkan. Diwajibkan. Harus keturunan. Oke. Ada ritual-ritual tertentu kan. Ternyata sembarangan bagi masyarakat dibarikin itu. Kesenian itu selain hiburan tapi ada nilai rumpur yang harus dijaga. Oke. Boleh tahulah biasanya acara sakral itu. Biasanya dilaksanakan setiap bulan apa atau kapan? Biasanya lima tahun sekali. Lima tahun sekali. Apacara Menyanggar Banua itu seluruh jurid keturunan Datu Taruna kumpul. Oke. Baik yang tinggal di Kaltip atau apa. Kumpul. Kumpul. Kumpul dia akan melaksanakan beberapa tahun menyampir. Oke. Jadi acaranya itu berdudus. Berdudus? Berdudus. Bagi yang keturunan-keturunan yang baru lahir itu didudus. Oh didudus. Dudus masal. Mandi-mandi. Oke. Habis itu menyediakan wadah yang satu macam. Dalam ancak. Kambing yang dipanggang. Nah. Itu dibawa ke sumur Datu. Oh. Nah diarah. Berarti ada sumur Datunya? Ada. Ada sumur yang mulai bahari. Mulai bahari. Yang kami yakini di situ kan gamalan-gamalan emas itu. Ada di dalam itu. Ya di cemburkan di sana oleh Datu. Orang bahari ini lah. Orang bahari. Jadi luar kami dibarikin. Terakhir inget lah pian tahun berapa terakhir acara Mbak Dudus tuh. Acara Menyanggar Banua. Acara Menyanggar Banua. 2017. 2017. Berarti lima tahun akan datang. Ya. Berapa tahun lagi acaranya? Mungkin dalam tahun-tahun ini dekat ini lah. Tahun-tahun ini lah. Nah. Biasanya sebelum ada tuh. Ada yang kejadian-kejadian aneh di kampung. Yang meminta untuk dilaksanakan. Ya harus dilaksanakan. Ya mungkin ada sakit-sakitan. Ada yang keserupan apa-apa. Kalau misalkan mas Anak, lu nandang tahu info. Kalau misalkan ada acara itu. Kemana biasanya mencari infonya? Infonya itu biasanya diedarkan di Facebook. Di Facebook. Instagram. Di Instagram. Di Instagram. Di Instagram. Sama di Dinas kan dia mengimpegasikan. Oh Dinas lah. Acara Menyanggar Banua. Karena kan itu segala penjuru keturunan Datuk Tarunga yang tinggal di daerah-daerah Banjar. Batu Liji. Tukumpul lah. Semua kan datang. Ikut handil. Biasanya memberi piduduk. Karena kan yang wadah yang dibuat itu. Hasil dari kumpulan-kumpulan masyarakat. Makanya dalam upacara Menyanggar Banua itu. Banyak nilai-nilai yang sakral. Sakral dan karifan lokal yang perlu dijaga. Agak gotong royongan. Karena seluruh masyarakat di kampung itu terlibat. Terlibatnya lah. Ya. Jadi rukun bang pokoknya menyaksanakan lah. Menyaksanakan itu. Jadi segala. Kan berikin kampung seniman. Ini. Pelaku-pelaku seni itu. Yang sini mempenggelarkan ini. Yang mempenggelarkan ini. Oke. Nah Sanak. Untuk info lebih jelasnya. Nanti kita carikan info juga. Buat Sanak semua. Jika ada acara. Apa tadi? Menyanggar Banua. Menyanggar Banua. Dibarikin. Menyanggar Banua dibarikin. Nanti kita info di Instagram. Wisata Kalimantan. Underscore official Sanak. Mudah-mudahan kita dapat infonya. Dan mudah-mudahan kita bisa menyaksikan acara tersebut Sanak. Oke. Ulun terima kasih. Kita lanjut lagi explore yang lainnya Sanak. Mari Sanak. Nah Sanak. Sekarang kita coba explore sedikit tentang stand. dari Dinas Wisata Kabupaten Tanah Laut. Yaitu memulatar. Atau santai di pelataran. Pelataran itu biasanya pelataran rumah Sanak. Bahasa Banjar. Memelatar di orang. Nah ini memulatar. Kita tanya-tanya ya Sanak. Nah Sanak. Hari ini kita explore tentang stand dari? Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut. Jadi ini apa? Mengangkat konsep tentang apa nih standnya? Konsepnya memulatar. Atau yang artinya duduk di pelataran. Oke. Memulatar. Duduk di pelataran. Nah biasanya hal apa yang dilakukan orang-orang tanah laut itu memulatar biasanya? Biasanya orang-orang tanah laut khususnya di daerah Kenangan Lama. Karena di sana juga memproduksi purun. Jadi buhan-buhan pidin yang asli sana. Hmm. Ber... Menganyam purun di teras. Di teras. Atau di pelataran. Jadi sambil santai inggi. Oke. Nah Sanak. Sanak penasarankah melihat orang-orang tanah laut memula apa? Mem... Memurun. Memurun. Memurun betakun dulu. Kenapa jadi di ngarani purun? Karena bahan dasarnya sendiri dari daun purun. Dari daun purun. Nah Sanak. Ayo Sanak ikutin. Kita melihat Aceh-Acil memurun yuk. Sanak. Kita bertakun lawan Aceh-Acil yang lagi memurun. Memurun apa nih Ciel? Memurun. 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 Ma'ayam. Oh ini. Memurun di cabut di tanau. Di hutan di tanau. Di tanau. Di cabut. Hanya di cabut. Cuma di cabut. Dibawa naik ke tabling. Hanya di jamung. Diyahe. Maka di jamungnya iuang. Oh diuyahe dulu lah. Oh diuyahe dulu lah. Maka di iuang di habuik. Oh di habuik. Di habuik. Di usak. Nah. Nggak. Hanya di uang. Oh. Cara mau lah. Ininya lah. Dari bahan dari. Dari. Ingi. Nah nih. Ini kenapa aja di di ngarani. Selain mbak apa. Di ngarani purun tuh deh. Atau lah. Emang. Emang. Ininya kah Ciel apa. Bahannya tuh dari purun kah ngarannya atau kayak apa. Oh. Oh. Asalnya. Ingi. Di janaulah. Di janaulah. Di janaulah. Di janaulah. Di janaulah. Oh. Dicabuti lah. Dibawa ke tabling tadi lah. Ingi. Ingi. Iya iya iya. Ini dicatok-catok dulu berarti rejin lah. Ditutuk lah. Ditutuk lah. Ditutuk. Ini piangpang lagi bola apa nih. Bakul. Oh bakul. Ini orang bakul purun lah. Ini bakul purun. Ini jadinya lah. Kalau misalkan jadinya lah. Ya. Wah. Nah tanak. Ini kalau jadi ngaranya bakul purun. Nah Pian biasanya melihat di pasar sudah jadi kalau tanak. Nah sekarang kita melihat cara membuatnya seperti ini tanak. Nah. Sini sini tanak sini. Ini tikarnya nak. Nah ini tikarnya juga nak. Nah cara mulai tikar purunnya kayak ini tanak. Oh my. Kan aku melihat lagi ulung. Pian tangan pian laju benar. Hahaha. Sebuting. Sebuting bakul nih. Berapa lawas tanya rontong. Sel. Berapa jam jam. Sehari. Sehari itu berapa buting kau mau lah. Kadang kau minggan ya. Kadang kau minggan ya. Dua buting tuntung lah. Dua buting. Sehari. Tuntung lah. Tuntung. Tuntungnya. Dua. Dua pieces ini tanak. Bisa membutuhkan waktu satu hari. Kurang lebih 12 jam Ciel lah. Mendapatkan satu dua piece untuk bakul purun. Nah seperti itu tanak. Oke Aceh. Terimakasih. Ulun. Pian menjelaskan. Terimakasih sekali lagi. Oke. Nah. Ada lagi jar Aceh sini. Apa tadi Ciel? Tidak uang mengolah. Tidak uang mengolah. Oh. Tidak uang mengolah. Tidak uang mengolah. Tidak uang langsung gitu. Mudah ajaödik buang ketледik. Apa tadi dalari punggitnya? Ini punggitnya ada Hisptal. Punggitnya ada dana. Pak Kulung Daftal dan todabat. 40.000 ini aku banget asal. Nah kalau makanan itu Senator Kolynirnya apa tapi tapi ini? Kuliner apa itu ya? Jadi, punggitnya ada punggitnya? Pajok tah workshop yuk ada. Ya kacau gua Absolutely ! Dan juga punggitnya ada punggitnya? Gula ben tore blah. gula menyiur lah oh oh lahang oh lahang di jarang jadi itulah itu tambahannya apalagi selain lahang hai selain nano gula gelapung oh digabung lah kayak kayak sama kayak orang manuputu mayang lah sama kita lain Oh apa ngaranya wadah pengarannya cel Oh wadah gula benyiur sama tanyalah ingin ingin gini gula benyiur nah ini biar acil tadi wadah gula abang benyiur Nah jadi jadi kalau misalkan dari awalnya kayak gula abangnya tapi kalau misalkan sudah ditempa di suatu tempat dari buluh atau paring ya kalau jadinya kayaknya nah bulat seperti puto mayang lah boleh kalau kalau ngerasai cicipin nih silahkan boleh kalau minta lah kita rasanya sana Bismillahirrahmanirrahim rasanya tuh manis kayak ada sagu-saguk gitu ya ada gurih-gurih itu emang ada bahan sagunya juga kah Oh kelapa Oh iya 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 oke nah senang jangan kadi ingat amunnya pen ke tanah laut cari makanan khasnya gula habang banyiur gula habang banyiur Oke nah kalau misalkan pian handak mencari juga atau berjalanan ke tanah laut jangan kadi ingat juga nongkar bangkul puluh-purun nah khasnya tanah laut Oke oke terima kasih Ulun infonya dan cicipannya kita lanjut lagi nah sana kita sekarang mau eksplor stand-nya dari di Sparpora Kota Baru Kota Baru nah senang pasti Biaan Bu Han Pian nih kada penasaran lagi apa itu Kota Baru ya kalau nah objek wisata pantai paling bagus yang ada di Kalimantan Selatan yaitu Kota Baru nah dengan siapa nih Ulun ditamanin hari ini dengan Riri Mbak Riri hari ini Bu Han Pian open stand di acaranya pasar terapung 2023 mengangkat konsep apa nih hari ini untuk tahun ini kita mengangkat konsep Kampung Tembayangan Kampung Tembayangan jadi tembayangan itu sendiri kalau di bahasa Indonesia ya biasanya dikenal dengan kerang darah nah tapi di daerah kami di Kota Baru terutama desa Tlukgosong kita nyebutnya itu tembayangan Oh tembayangan jadi nama kerang itu namanya tembayangan kalau bahasa Indonesia kerang kalau bahasa kota baru Oh jenis kerang jenis kerangnya kerang darah dinamai tembayangan tembayangan nah sanak penasaran lah sanak gimana kerang tembayangan sini sanak kita ajak sana oke nah sanak ini adalah eh apa tadi namanya kerang tembayangan nah sanak seperti ini sanak kerang tembayangannya nah jadi di kota baru ini namanya kerang tembayangan tembayangan eh kerangnya kerang darah tadi oke nah ini ada bertuliskan wisata kuliner Telukgosong nah boleh tahulah apa wisata kulinernya di Telukgosong ya Pak yang diangkat nih hari ini jadi karena tahun ini kita mengangkat tembayangan jadi yang jadi menu utama di stem kami itu olahan dari tembayang sendiri oke kebetulan hari ini apa belum berkesempatan nih nemuin sate tembayangan karena karena sudah berapa hari buka steng Alhamdulillah antusiasnya luar biasa luar biasa dari pengunjung wisata-wisata rapung jadi kemarin itu kita ada nyediain sate tembayangan dengan olahan sate tembayangan sate tembayangan terus juga kita kemarin ada bawa produk ada bawa produk itu sambal tembayangan kemasan tembayangan kemasan Alhamdulillah sudah sold out juga di hari kedua Alhamdulillah jadi nggak sempat dikasih lihat nih nanti kita cari di Google aja senako oh iya olom boleh bertakun nah sini sini masuk sini biar lebih jelas ini nah olon bertakun nih di kota baru wisata apa aja yang rame sekarang dikunjungi orang untuk sekarang itu ada enam definisi wisata unggulan yang sedang dikembangkan nih oleh pemerintah daerah di kota baru yang pertama itu yang paling terkenal Taman Siring laut karena itu jadi titik nol dan jantung kota lah di kota baru jadi ikoniknya kota baru pasti teman-teman udah familiar sama todak nah ada ada patung todak kembar disitu oke selanjutnya apa lagi terus kita jalan lagi ada bukit Mamake dan Bapake nah benar itu juga terkenal dengan eksibisi para layang dan gantolek karena ada flying site pertama di Kalimantan Selatan tuh ada di bukit Bapake yang ketiga ada Pantai Gedambaan ini juga terkenal banget nih yang lagi hit-hit banget kalau misalkan namanya tahu apa itu Pantai Gedambaan yang dulunya Pantai Gedambaan itu namanya Pantai Sarangtio yang keempat apa itu ada ekowisata hutan meranti ekowisata hutan meranti itu pionya bagus balar lah kalau dia sembuh-sembuh apalagi situ lah bagus lagi lah biasa habis hujan itu kayak ada hawa-hawa yang berawan gitu kabut-kabut air negeri di atas awan lah gitu lah apalagi hujan-hujan gitu lah oke nah terus yang kelima apa tuh ada kita nyebrang nih dari pulau kota baru pulau laut ada Golowo Oke berarti itu sebelum kita nyebrang kota baru dong kalau dari Banjarbaru nih mau ke Golowo berarti sebelum kita nyebrang peri itu kota baru iya bisa lewat batu licin bisa lewat batu licin oke nah yang yang ke-6 terus nah kalau yang ke-6 ini sebenarnya gabungan gabungan pantai di daerah pulau laut kepulauan tuh ada Teluk Tamiang Tanjung Punyit Teluk Arut terus juga Nusa Dua nah itu jadi kayak satu paket lah buat temen-temen yang nantinya jalan ke daerah pulau laut kepulauan Tanjung Selayar tuh bisa sekaligus langsung jadi langsung di sisirin aja langsung karena satu jalan lah oke nah nah Tanang jadi itu referensi dari siapa tadi namanya Riri dari Mbak Riri untuk kalian yang pengen jalan-jalan ke kota baru tanah untuk wisatanya sekarang kita tanya nih untuk kebudayaannya nah kebudayaan di kota baru itu pasti bermacam-macam lah yang sekarang lagi ramai apa kebudayaan yang yang paling disoroti banget ya Kak ya jadi selama tiga tahun terakhir itu ada salah satu event itu di kota baru yang masuk dalam jadwal event tahunan dari Kementerian Oke apa-apa itu ada festival budaya Saejaan nah jadi ikoniknya festival budaya Saejaan itu ada selamatan lewut dari suku Bajau sama Oh Bajau sama jadi kayak selamatan dari suku Bajau sama yang diadakan di laut Iya selamatan lewut dalam dalam rangka semacam kayak ucapan syukur terhadap melimpahnya segala ekosistem yang ada di laut lah ya oke nah jadi itu untuk budaya yang sedang rame yang sedang disorot banget untuk daerah kota baru Oke adakah yang sampaikan Oh ya jadi jadi untuk 66 wisata yang udah disampaikan tadi sebenarnya masih banyak banget tuh rekomendasi wisata yang ada di kota baru yang selamat lewut Bajau sama tadi juga itu terkenal sekarang lagi dikembangkan rampah berkah rampah berkah itu sekarang lagi rame banget dan buat ya teman-teman pokoknya kita dari pemerintah daerah itu didukung oleh pemerintah daerah tentunya selalu berusaha mengembangkan lah mengembangkan destinasi wisata mulai dari pengembangan infrastruktur fasilitas sarana-prasarana dan lain sebagainya karena memang kota baru ini sedikit punya catatan ya untuk menggait wisatawan dikarenakan orang kota baru itu kota baru ini bukan sebuah tempat tinggal gitu loh ya jadi emang bener-bener orang mau ke kota baru itu bener-bener dinyatin buat wisata gitu nah jadi buat teman-teman jangan sampai belum pernah datang ke kota baru apalagi buat warga Kalimantan nih jangan sampai karena pernah lagi ke kota baru tapi rumahnya di Kalimantan karena kota baru itu salah satu permatanya Kalimantan oke boleh di follow di at wisata kota baru atau at disparporan sport kota baru nah jadi jika anak pengen tahu lebih jelas lagi lebih banyak lagi tentang wisata yang ada di kota baru silahkan ad atau follow id Instagram yang disebutkan dan kita tuliskan di makinnya oke baru ini terima kasih apa semuanya kita lanjut lagi gimana senak meriah gak acara festival untuk hari ini sebenarnya festival hari jadi tahun ini menampilkan banyak ataksi senak diantaranya kampung banjar, pawai budaya, balap jukung, serta kapal hias dan ada banyak penampilan lainnya senak namun segitu dulu untuk hari ini jika kalian suka video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini jika kalian terhibur dan saksikan terus ya video-video kita lainnya tetap di wisata Kalimantan laju wisana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati